Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Terkadang stigma negatif menikah dengan duda masih saja melekat di masyarakat. Dari tudingan matre juga tuduhan ingin menguasai harta calon suami kadang harus dihadapi. Tak terkecuali kalangan artis yang melakukan praktek menikah dengan duda. Tercatat, ada beberapa artis cantik yang menikah dengan seorang duda. Bahkan ada beberapa dari duda tersebut yang sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Perkahan beberapa artis cantik dengan duda ini ada yang gagal, namun ada pula yang langgeng. Siapa sajakah mereka? Berikut deretan artis cantik nikahi duda yang telah dirangkum tim sudut. Ashanti Ashanti menikah dengan Anang Hermansyah yang sebelumnya merupakan suami Kris Dayanti. Keduanya menikah pada tahun 2012, meski terpaut usia lumayan jauh, namun kehidupan rumah tangga keduanya masih harmonis sampai sekarang. Bahkan Ashanti juga sangat cocok menjadi figur ibu bagi kedua anak sambungnya yang mulai beranjak dewasa. Padahal dirinya sendiri belum pernah menikah sebelumnya, namun ketulusannya mampu mencuri hati Aurel dan Azriel Hermansyah. Ashanti seringkali mendapat pujian karena berhasil mengambil hati kedua anak Anang Hermansyah, Aurel, dan Azriel. Kedekatan Ashanti dan Aurel Azriel selalu menjadi sorotan, bahkan banyak yang menilai seperti ibu dan anak kandung. Sebelum menikah dengan Anang Hermansyah, Ashanti ternyata tak pernah berpikir akan menikahi seorang duda beranak dua. Zazkia Adyameka Dikenal sebagai sutradara tersohor tanah air, ternyata Hanung Bramantio punya cerita menarik sebelum menikahi Zazkia Adyameka. Hanung Bramantio yang saat itu merupakan duda dengan satu anak dinilai nekat nikahi Zazkia Adyameka yang berprofesi sebagai artis muda berbakat. Kenekatan itu sempat ditentang oleh keluarga Zazkia Adyameka yang berat beri restu pada Hanung Bramantio. Namun, dibalik aksinya yang nekat, ayah enam anak itu juga sempat terbesit rasa minder saat meminta restu pada calon mertua. Di sisi lain, Zazkia juga belak-belakan soal pernikahannya dengan Hanung, pria yang dinikahinya 10 tahun lebih tua. Zazkia mengaku meski sempat orang tuanya berat memberi restu, kini cintanya pada suami semakin bertambah. Aku mencintai Mas Hanung seiring perjalanan pernikahan kita. Makin kesini, aku justru makin cinta sama dia, eh ucap Zazkia. Kartika Putri Kehidupan aktris cantik Kartika Putri tampaknya memang tak pernah sepi, dari perbincangan publik. Apalagi setelah Kartika Putri memutuskan menikah dengan seorang duda anak tiga yang bernama Habib Usman bin Yahya. Kehidupan rumah tangga keduanya selama ini terlihat adem-ayem dan terbilang jauh dari gosip miring. Tak hanya itu, Habib Usman bin Yahya terlihat selalu memanjakan Kartika Putri. Beberapa waktu lalu, Habib Usman bin Yahya tak merasa keberatan saat sang istri berbelanja dalam jumlah yang sangat banyak. Meski istrinya berbelanja hingga empat roli besar, Habib Usman bin Yahya tentu mampu memenuhinya. Kerap tampil sederhana, rupanya Habib Usman bin Yahya memiliki profesi tak main-main yang buat Kartika Putri bisa bergelimang harta. Melansir dari Tribun Style, pekerjaan Habib Usman bin Yahya selama ini diketahui merupakan seorang pimpinan Majelis Yahya Darul Fadillah. Sisi Priscilia Bertahun-tahun menjalin kisah asmara, Rifat Sungkar dan Sisi Priscilia harus berpisah. Rifat Sungkar memilih menikahi wanita lain yang menjadi pilihannya. Gugat cerai istrinya padahal baru menikah empat bulan, mantan pembalap ini pilih balikan dan nikahi mantan. Bahkan, Sisi dikabarkan pergi ke Bali untuk mengobati rasa sakit hatinya tersebut. Siapa sangka, baru menjalani pernikahan selama empat bulan lamanya, Rifat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Tak mau mengungkapkan alasannya menggugat kakak Aaron Asyap itu, Rifat mengaku ada masalah keluarga yang sifatnya pribadi. Mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Utara Rifat dan Amalia akhirnya resmi bercerai. Setelah perceraiannya dengan Amalia, Rifat memilih balikan dengan mantannya, Sisi. Bahkan, Rifat kemudian memilih menikah dengan Sisi pada 10 Juli 2010. Keduanya kini tampak bahagia dengan dengan dikaruniai dua orang putra bernama Mikairo Rileh Sungkar, Elmaika Rifat Sungkar. Kisah Rifat dan Sisi seolah membuktikan bahwa balikan dengan mantan bukan melulu keputusan yang Zeshahab. Meski memilih menikah dengan seorang duda, tekat yang dipilih oleh selebriti cantik, Deze Shahab sudah bulat. Dirinya bahkan sudah mantap untuk menikahi kekasihnya yang juga penyiar berita TV, Prabu Revolusi. Dari semula dia udah bilang kalau Mas Prabu udah pernah menikah. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan. Dia juga udah punya anak, namanya Kaisar. Umur 7 tahun, Epa Pardese. Lantas dengan kondisi seperti itu, apakah gadis berdarah Arab yang juga mantan kekasih bedu ini sudah membuat pendekatan dengan Kaisar? Saya sudah kenal dengan Kaisar, sudah tahu kalau saya mau jadi ibu barunya. Saya yakin, karena kita udah saling cocok. Keluarga kami juga saling mendukung dan setuju. Jadi tidak ada yang mempermasalahkan soal status Mas Prabu, tutupnya manis. Sebelumnya, Deze Shahab sudah menjalin asmara dengan sang kekasih, Prabu Revolusi selama 8 bulan. Dan mereka berencana menggelar lamaran pada 11 November. Sementara itu, pernikahannya sendiri akan digelar pada 26 November mendatang. Artis Laudia Cynthia Bella mengaku lebih tenang setelah dinikahi pengusaha asal Malaysia bernama Engku Emran. Bella begitu dia akrab di Sapa, mengatakan dirinya lebih tenang karena beban kedua orang tuanya sudah berkurang. Sebelumnya Bella dan Emran menjalani akad nikah dan resepsi di Kuala Lumpur, Malaysia pada 8 September 2017. Bella diperistri dengan mahar berupa uang tunai senilai 300 ringgit. Namun setelah sempat tenggelam, kini kabar keretakan berumah tangga Laudia Cynthia Bella dan Engku Emran kembali merebak. Mantan kekasih Rafi Ahmad ini juga ternyata telah menghapus akun Instagram sang suami dari daftar pertemanan. Keretakan rumah tangga Bella dan Engku Emran ini rupanya telah diramalkan di tahun 2017 silam oleh paranormal kondang Bak Yu. Melalui sebuah video yang diunggah kembali pada 24 September 2019 lalu, Bak Yu mengatakan bahwa rumah tangga artis berinisial B yang tinggal di Malaysia bakal dihantam banyak masalah. Sebelum menikah dengan Sonia, Henki sendiri pernah menikah dengan Christy Jusum pada 10 Oktober 2008. Kemudian pada 13 Februari 2009 mereka dikarunia anak laki-laki yang diberi nama Bintang Pratama. Lucunya, ada satu jawaban Sonia soal keputusannya menikah dengan Duda yang akhirnya diunggah Henki melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Dulu banyak yang tanya sama istri saya, beda usianya kan lumayan jauh, 11 tahun, terus kok mau sih nikah sama Duda anak satu? Istri saya menjawab, perjaka memang oke, tapi Duda lebih menggoda. Sorry ya bro, tulis Henki Kurniawan sambil mentek nama Sonia di postingannya itu. Postingan pria yang merupakan wakil Bupati Bandung Barat ini pun langsung menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang tertawa melihat caption yang ditulis Henki, namun banyak juga yang mendoakan Henki dan Sonia agar tetap langgem dalam berumah tangga. Bunga Zainal Setelah menikah dengan Sufdaf Singh, Bunga Zainal memang jarang terlihat di layar kaca. Pernikahannya dengan Sufdaf Singh membuahkan sedikitnya pro dan kontra di hati publik terlebih orang tua. Menikahi Duda 18 tahun lebih tua, Bunga Zainal mencoba menjelaskan mengapa ia lebih memilih pria ini daripada yang lain. Menikahi seorang Duda tidak membuatnya mudah untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua, bahkan setelah memiliki anak pertama ia dikurung di kamar oleh orang tuanya sendiri. Orang tuanya memiliki keinginan kuat ingin memisahkan Bunga dengan Sufdaf Singh. Saking tak sukanya, orang tua Bunga Zainal ketok meja agar tak ada anak kedua dari hasil pernikahannya dengan Sufdaf Singh. Nah sobat itulah deretan-deretan artis cantik nikahi Duda. Bagaimana menurut sobat? Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam hangat dari Mimin. Terima kasih.